Baik kan kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan sahabat sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati teman-teman media Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media Pada malam hari ini Pada hari tenang kedua Menjelang hari pemungutan suara Hari ini kami akan menyampaikan Terkait dengan beberapa dugaan Pengerahan ataupun usaha Dalam rangka untuk mendukung salah satu paslon Yang dilakukan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur Hari ini ada hadir Wakil Ketua TKN Pak Habib Murahman Teman dari tim Advokasi Hukum dan Advokasi Bang Munasir dan saya sendiri Fris Eduasilegar Kami persilakan kepada Bang Habib untuk memulai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sangat kritis menjelang pencoblosan Dimana berdasarkan pengalaman yang namanya praktek-praktek pelanggaran Baik politik uang Penyalahgunaan kewenangan Untuk menekan pihak tertentu Biasanya memang paling banyak dilakukan di masa tenang ini Jadi memang urgennya konferensi persi ini kami sampaikan Teman-teman ada Apa namanya Ada beberapa Kasus ya yang kita expose malam ini Ada empat Tempatnya empat kasus Yang pertama ada di Wonosobo Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah Yang kedua di Wonogiri Jawa Tengah Ketiga di Malang Jawa Timur Dan keempat di Jakarta Timur Pertama yang di Wonosobo Apa namanya Kami mendapat informasi terkait dugaan anggota KPU Kabupaten Wonosobo Berinisial RR Mengkondisikan Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Dan Panitia Pemungutan Suara PPS Ke salah satu Paslon Capres Oknum anggota yang diduga terlibat itu berinisial RR Nah kasus ini Tadi siang Sudah dilaporkan oleh teman-teman dari Organisasi Tani Merdeka Yaitu organisasi petani Ke Bawaslu Wonosobo Dengan membawa bukti Bukti berupa tangkapan layar CCTV, foto Kemudian juga ada rekaman audio Jadi perlu dicatat kalau di Pulau Jawa Apalagi Jawa Tengah Satu Kabupaten itu jumlah mata pilihnya banyak sekali Hampir satu provinsi untuk daerah-daerah provinsi di Timur Di Wonosobo itu ada 694.048 suara disitu Di satu kabupaten tersebut Nah ini Saya perdengarkan sekilas yang dikatanya Coba yang bukti foto dulu Bukti foto tolong Operator tadi Ada bukti foto Pertemuan antara PPK dengan KPPS-nya Apa KPU sama PPK-nya Sudah bisa mas? Yang foto bisa foto? Eh Cik, sana ada Cik Foto yang manusobo Nah ini dia bukti fotonya Jadi dipertemuannya di luar gitu ya Di Bakul Dieng Cafe Tidak enggak tahu yang mana Tapi diinformasikan bahwa ini adalah Ada oknum anggota KPU dan PPK atau PPS Nanti teman-teman kalau berkenan akan kita share Ya lagi next dia punya fotonya Lagi dia punya fotonya Itu kasus yang lain Kasus yang Wonosobo itu ya Nah lalu ada rekaman audio ini teman-teman Ya Oh itu bisa Itu bisa tolong Suaranya dikuatin Kalau bisa bisa langsung dundang Kemudian disampaikan beberapa hal yang tadi saya sampaikan Nanti mas Dua menyusahkan ya Karena Nanti menyusahkan sama Viga Tadi yang saya sampaikan Karena apa yang kita lakukan hari ini Tolong tidak disampaikan kepada siapapun Gitu ya Jadi ini adalah Dinkunan kita Supaya nanti Apapun yang kita lakukan Tidak sampai ada informasi keluar Kami mohon itu Untuk bisa apa Taat semua Berhadap apa Ketentuan ini Kemudian Klaiming itu harus dibangun Klaiming itu sekali lagi harus dibangun Disampaikan kepada DPS Dan saya minta Pendapat ini Kita sharing disini Berkat dengan KPPS Mau kapan Kalau bisa sih Besok sempatnya Terus kita kumpul lagi Nanti kita sampaikan Yang anggaran untuk KPPS Kira-kira mau kapan Data itu mau secepatnya Karena besok kumpul sama PPS nih Jangan sampai tanggal 9 ya Sembilan kan sudah distribusi nih Besok itu berarti Baru tanggal 4 Nah itu kan sudah sibuk Kalau jangan sampai nanti Dilibatkan teman-teman PPS Konten PPK Dan SD-nya Atau bagaimana gitu Atau PPK sibuk untuk Apa monitoring Teman-teman PPS yang mau mengumpulkan KPPS Misalkan kayak gitu kan Idealnya sih Tahal 6 Tanggal 6 Sekarang tanggal 4 Sekarang 6 Sekarang 3 Jadi kan besok baru ke PPS Besok kan kan baru ke PPS Tahal 4 Tanggal 5 PPS turun ke KPPS Sore bisa laporan Tanggal 6 Kita yang laporan Sudah sepakatin Tanggal Mau dikumpulkan kata Tapi saya minta dokumentasinya ya Nanti PPS ya Nanti sekolah dihidup Seperti ada di Kumpul 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 Nanti disampaikan Kalau 2 Mengikuti irama kita ya Soalnya teman-teman Nanti Berusaha irama Tapi Saya minta Sairama sekarang Kita minta Sairama Biar Sairama 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 Supaya nanti Biar kita Ketir disini Jadi Pop Karena Anggaran cukup besar ya Teman-teman Tolong ini Kita punya komitmen yang sama Mempertahankan Bareng-bareng gitu Foto dari Sinti TV Karena Kita Menjilis 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 Kemudian Dan Bisok terkait Dengan KPPS Juga Kalau penyelenggara Kalau penyelenggara Pasal berapa Terkait dengan Penyelenggara Di dalam Pasal 488 49 49 492 500 Apabila Melakukan Melakukan Pidana Akan ditambah Seperti jam Oke ya teman-teman Oke Yang kedua Teman-teman Terjadi Kasus Sebetulnya Awalnya Penangkapan Narkoba Oleh Polres Wonogiri Menangkap Seseorang Ternyata Adalah Oknum PPK Nah Masalahnya Ketika Dilakukan Penggeledahan Di mobil Oknum PPK Tersebut Diketemukan Uang Dalam Amplot Senilai 63 juta Rupiah Ya Dan Ada Kaos Bergambar Paslon Pilpres Paslon Pilpres Dan Caleg Tertentu Nah ini Menarik Kita Tadi berkoordinasi Coba berkoordinasi Tapi belum Nyambung dengan Polres Wonogiri Ya karena Saya juga kan Teman-teman Tahu Di komisi Tiga Komisi Hukum DPR RI Dan menjalankan Fungsi Saya Sebagai Anggota DPR Saya Ingin Persoalan Penegakan Hukum Ini Benar-benar Dilakukan Dengan Benar Ya Yang ketiga Teman-teman Kejadian Di Malang Jawa Timur Ya Terjadi OTT Di Kecamatan Gondang Legi Dan Kecamatan Turen Kabupaten Malang Oknum Tersebut Diinformasikan Merupakan Perpanjangan Tangan Paslon Tertentu Terkait Dukan Tersebut Kami Mendapatkan Video Yang Telah Beredar Di Masyarakat Nah Ini Video Ini Sudah Beredar Di Masyarakat Kami Dapatnya Dari Media Sosial Tentu Tapi Kami Juga Dikirimkan Mungkin Bisa Diputarkan Tadi Videonya Bukan Bukan Yang Suara Nanti Yang Video Yang Video Nanti Tolong Diputar Yang Di Video Malang Bisa Dapat Yang Video Malang Sudah Gak Kirim Kalau Ya Kino Kedieron Dibukar Dibukar Bisa Dipasang Yang Suri Sekitar Pukul Empat Ketua RT 5 HW9 Dino Membagikan Sebuah Jeba Putih Sama Jentong Yang Bertulis Ganjar Dan Ada Dia Bilang Ada Tambahnya Ini Hanya Awal Aja Besoknya Suri Setelah Maghrib Menjelang Isak Ketua RT 05 RB 9 Dino Cahyono Sama Ketua KPPS 25 Ibung Sama Anggota TPS Tommy Itu Membagikan Surat Suara Bersama Amplok Di Dalamnya Ada Uang Rp50 Rp50 Kemudian Diarahkan Untuk Mencoblos Julham Dari Partai BDI Nomor Rurut 3 Sama Ganjar Mahbud Terima kasih Jakarta Timur, sini dekat sini, kami mendapatkan informasi, saya terus terang di WA ya, adanya sejumlah, sejumlah ketua RT di Otista, Hutan Kayu, Duren Sawit, Pasar Rebo, Duren Sawit dan Pasar Rebo, Jakarta Timur yang menjanjikan uang senilai 150 ribu rupiah. Jadi ini informasinya seragam, teman-teman, berbagai, apa namanya, berbagai RT di berbagai daerah, informasinya seragam, angkanya sama gitu loh, 150 ribu rupiah. Kepada warga jika mau memilih paslon tertentu, kami punya bukti WA ini, besok kami bawa ke Bawaslu, dan kami minta Bawaslu DKI Jakarta bertindak proaktif, menindaklanjuti dan merespon aduan-aduan ini. Karena sebetulnya, gini teman-teman, dalam hukum kepemiluan, pembuktian sebetulnya tidak harus ya, tidak hanya dibebankan kepada orang yang menyaksikan atau pelapor, Bawaslu punya segala kewenangan untuk menindaklanjuti semua jenis informasi tersebut, melakukan penyelidikan awal, juga mengirimkan tim, ya, bekerjasama dengan ada di Gakumdu, jadi memaksimalkan perannya. Jadi kalau hanya semua-semua dari pelapor, saya pikir akan sulit nih, kasus-kasus ini semua terungkap. Mungkin itu ada tambahan dikit penjelasan dari rekan Bawaslu nih di sebelah saya nih, mantan-mantan Bawaslu. Baik, terima kasih Bang Habib. Teman-teman sekalian yang media yang kami hormati, berdasarkan laporan-laporan serta dugaan-dugaan terhadap berbagai potensi kecurangan pemilu yang berpotensi terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta di Jakarta Timur, kami merupakan sebuah indikasi bahwa ada kemungkinan bahwa KPU Kabupaten, KPPS, ataupun PPK, PPK dan APPS berpotensi tidak bekerja secara profesional, berpihak dan tidak memiliki integritas. Jika betul perbuatan tersebut terjadi, maka itu merupakan bukti pelanggaran Pasal 523 Ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Saya bacakan Pasal 523 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 bahwa setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 4 juta rupiah. Kami juga mengatakan, kami juga mengutip bahwa Pasal 510, setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Dan juga Pasal 523 Ayat 3, setiap orang dengan sengaja pada hari pemutuhan suara menjanjikan atau pun memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3,6 juta rupiah. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, kami berharap untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan ajas yang berkeadilan, maka kami mendorong agar bahwa selu dapat segera menindaklanjuti temuan ini. Kami berharap bahwa selu dengan berbagai dugaan yang ada dapat proaktif. Jadi harapannya, bukan saja karena ada apa yang kami sampaikan sekarang, bukan karena ada laporan dari masyarakat, berserahkan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, Bawaslu dapat melakukan fungsi pengawasan dan fungsi penindakan. Perbawaslu 7 2022 sudah memberikan kewenangan untuk kepada Bawaslu untuk melakukan penelusuran, meminta kepada Bawaslu untuk meningkatkan peran pengawasan dan juga proses temuan dan juga proses penanganan pelanggaran untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan yang terjadi. Kami juga berharap kepada masyarakat yang berada dimanapun, apabila melihat ada dugaan-dugaan pemberian uang untuk dapat segera meraporkan kepada pengawas pemilu setempat. Pemilu yang jujur dan adil merupakan harapan kita semua. Demikian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau di Dorsop nanti langsung. Iya, bye.